Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Aisyah Jasmine dari D3 Keperawatan akan mempresentasikan tentang kestoda jaringan. Kestoda atau cacing pita, kata kestoda itu berasal dari Yunani kestos yang berarti ikat pinggang. Cacing dalam kelas kestoidea disebut juga cacing pita karena bentuk tubuhnya yang panjang dan pipi menyerupai pita. Cacing ini tidak mempunyai saluran pencernaan ataupun pembuluh darah. Tubuhnya memanjang terbagi atas segmen-segmen yang disebut proklotida dan segmen ini bila sudah dewasa berisi alat reproduksi jantan dan betina. Echinococcus granulosus, hospes definitif yaitu ada anjing, kucing jarang, serigala, dan karnivora lainnya. Hospes perantara, ada manusia, sapi, kambing, biribiri, dan kuda. Larvanya Echinococciasis granulosus. Cacing dewasa hidup dalam usus halus hospes definitif atau hidatidosis granulosus, kosmopolitan. Ciri-ciri telur Echinococcus granulosus itu telur berbentuk bulat, ukuran 30-37, dinding dua lapis, mempunyai silia, atau bulu getar. Penyakitnya ada Echinococciasis, hidatid disisi, hidatid kais, dan hidatidosis. Morfologi Cacing dewasa panjang 2,5-9 mm. Terdiri dari soleks, bulat, mempunyai 4 batil hisap, dan rostelum yang dilengkapi dengan dua deret kait yang terdiri dari 30-36 kait. Lehernya pendek dan lebar. Proklotidnya itu ada Imatur-Matur-Graphid, mengandung uterus di tengah dengan 12-15 cabang yang melebar dengan kira-kira 500 telur. Siklus hidup. Siklus hidup Echinococcus granulosus itu cacing dewasa dalam perut inang definitif. Telur dikeluarkan bersama fesis tertelan oleh manusia atau inang perantara. Onkosper, menambus dinding usus, dibawa melalui pembuluh darah untuk menambus organ dalam. Kista hidatida berkembang di hati, paru-paru, otak, jantung. Protoskolisis, hidatidsed, tertolan dan dicerna oleh inang definitif. Menambus usus halus dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Epidemiologi Epidemiologinya itu tergantung dekat tidaknya hubungan dengan anjing, Lalu tergantung pada insidennya pada anjing sendiri dan biasanya pada anak-anak. Lalu gejalanya seperti gejala tumor dengan adanya presur atrofi. Tergantung lokasi kista hidatid, pendarahan, dan torsi pada omentum, kontriksi vaskuler. Patologi Patologi pada manusia tergantung pada lokalisasi kista. Distribusi kista pada manusia itu ada hepar 65%, paru 25%, lalu ada ginjal, tulang, otak. Diagnosis laboratorium, DX klinisnya. Adanya tumor yang berupa kista di hepar yang tumbuhnya perlahan. Tinggal di daerah endemi, ada hubungan erat dengan anjing. Lalu ada radiologis, lalu laboratoris menemukan protoskolex dalam spesimen, sputum, urin, pembedahan. Tes alergika soni. Lalu ada tes serologis, itu meliput IAH, IHA, BFT, CFT, ELISA. TX-nya pembedahan dan pangsi dengan jarum atau cairan kista diganti formalin 10%. Pengobatan dan pencegahan Mengobati anjing yang mengandung Echinococcus granulosus. Di daerah endemi, anjing harus dijauhkan dari penjagalan dan tidak boleh diberi makan sisa penjagalan yang belum dimasak. Menghindarkan kontaminasi memakan makanan dengan tinja anjing. Cara penularannya Inang definitif cacing Echinococcus granulosus adalah anjing. Jadi investasi terjadi akibat memakan bagian viskera atau jeroan, domba, dan druminansia lainnya yang sudah mengandung kista. Echinococcus multilocularis Hospes definitifnya itu ada anjing, musang, kucing, serigala, dan karnifora lainnya. Dan hospes perantaranya itu tikus, mancit, tupai. Manusia berperan sebagai hospes paratenik atau pengandung larva. Cacing dewasa hidup dalam rongga usus halus hospes definitif. Tidak seperti Echinococcus granulosus, tapi Echinococcus multilocularis menghasilkan banyak kista kecil, juga disebut sebagai locules, yang menyebar ke seluruh organ internal hewan yang terinfeksi. Morfologinya Cacing dewasa sangat mirip dengan Echinococcus granulosus, tetapi ukurannya lebih kecil, panjangnya hanya 1,2-3,7 mm. Sedikit menghasilkan protos koleks, kista berupa hidatit alveolaris dengan ciri-ciri, membran berlapis tipis, berlubang seperti bunga karang, terdapat zat seperti agar. Penyakit yang dihasilkan disebut Alveolar Echinococcus dan disebabkan oleh menelan telur Echinococcus multilocularis. Pasien dengan Echinococcus Alveolar Echinococcus Biasanya datang dengan sakit kepala, mual, muntah, sakit perut. Penyakit kuning jarang terjadi, tetapi hepatomegali adalah tema fisik yang umum. Lalu, gejala lainnya itu, setelah menelan telur Echinococcus multilocularis, tahap metakestode, atau larva, dari parasit biasanya tertanam di hati. Ketika penyakit ini berkembang, tahap larva berkembang biak secara eksogen di dalam jaringan, berperilaku mirip dengan neoplasia hati. Siklus hidup Siklus hidup Echinococcus multilocularis ini itu sama dengan Echinococcus granulosus, yaitu cacing dewasa dalam perut inang definitif. Telur dikeluarkan bersama fesis, tertelan oleh manusia atau inang perantara. Onkosper menembus dinding usus, dibawa melalui pembuluh darah untuk menembus organ dalam. Kista hidatida berkembang di hati, paru-paru, otak, jantung. Protos kolises atau hidatitsed tertelan dan diserna oleh inang definitif, menembus usus halus dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Patologi Sangat mirip dengan Echinococcus granulosus Pengobatan dan pencegahan Menarik atau mengeluarkan jaringan kista dengan operasi, pencegahan terutama adalah menghindarkan berhubungan dengan anjing di daerah endemik. Epidemiologi Karena rubah liar atau spesies reservoir penting dari siklus silvatik, bermigrasi ke daerah perkotaan dan pinggiran kota dan mendapatkan kontak yang lebih dekat dengan populasi manusia. Juga, memasang kembali kandang kandang rubah untuk berburu rubah dengan hewan yang terinfeksi menyebarkan penyakit ini. Anak-anak petugas kesehatan dan hewan peliharaan beresiko menelan telur setelah bersentuhan dengan kotoran rubah liar yang terinfeksi. Lalu ada diagnosa laboratorium sama dengan Echinococcus granulosus. Di eksklinisnya adanya tumor yang berupa kista di hepar yang tumbuhnya perlahan. Tinggal di daerah endemik ada hubungan erat dengan anjing. Radiologis Laboratoris menemukan protos koleks dalam spesimen seputum urin pembedahan tes alergika soni tes serologis ada IHA ada IHA BFT CFT ELISA TX pembedahan lalu ada pangsi dengan jarum atau cairan kista diganti formalin 10%. Yang terakhir ada Spirometra Mansoni Hospice definitif itu ada anjing kucing Hospice perantara pertamanya ada spesies Kepopeda Eukaita Hospice perantara dua manusia, burung, dan mamalia lainnya Penyakitnya bernama Sparganosis Cara infeksinya Dimana cacing tersebut bisa menginfeksi satu aliar terutama golongan hewan berdarah dingin dari jenis reptil dan anfibi Sparganosis ditularkan ke manusia dengan perantara air minum yang terkontaminasi dengan Kepop dengan Kopepoda yang mengandung Spargana Mengkonsumsi daging mentah dari hospice antara yang kedua seperti katak atau ular Sparganosis dapat bermanifestasi di mata, otak, dan sum-sum tulang belakang Morfologi Morfologinya panjang cacing dapat mencapai 9 meter Tubuhnya panjang yang terdiri dari segmen-segmen disebut proklotida lebih dari 4.000 yang berisi testus dan folikel memiliki sepasang celah penghisap daerah leher pendek larva berupa plerokercoid patologi disebut penyakit Sparganosis berupa peradangan dan nekrosisi di dalam dan di sekitar mata jaringan subkutis dan otot infeksi mata yang menimbulkan konjuktivitis edema disertai rasa sakit gejala yang ditimbulkan menggigil panas atau demam siklus hidup siklus hidup siklus hidup nya anggota dewasa dari genus pirometra hidup di usus anjing dan kucing telur ditumpahkan dalam fesis dan berembrio di lingkungan telur menetes dalam air dan melepaskan korakidia yang dicerna oleh kope poda korakidia berkembang menjadi larva prokerkoid dalam inang perantara kope pod inang perantara kedua termasuk ikan reptil dan amphibi menelan kope poda yang terinfeksi dan memperoleh larva proserkoid larva proserkoid berkembang menjadi larva plerokerkoid di inang perantara kedua siklus ini selesai ketika predator anjing atau kucing makan inang perantara kedua yang terinfeksi manusia tidak dapat berfungsi sebagai inang definitif untuk spirometra SPP tetapi berfungsi sebagai inang paratenik atau perantara kedua dan mengembangkan sparganosis manusia mendapatkan sparganosis dengan cara meminum air yang terkontaminasi oleh kope poda yang terinfeksi atau memakan daging dari inang perantara kedua atau paratenik yang kurang matang spargana dapat hidup hingga 20 tahun di inang manusia pengobatan dengan menemukan telur cacing atau progotida di dalam fesis diagnosis dinyatakan positif obat yang diberikan ialah ada aspidium oleoresin mepakrim dicloropen ekstrak biji labu atau kukur bita SPP niklosamide atau yomesan itu lalu ada pencegahan memasak air sebelum diminum daging hewan yang merupakan inang perantara harus dimasak sempurna sebelum dimakan melarang penduduk menggunakan daging kodok atau vertebrata lain sebagai obat yang ditempelkan pada daerah mokokutan yang meradang diagnosis untuk menegakkan diagnosis sparganosis dapat dilakukan pemeriksaan radiologi dan serologi tetapi pilihan yang dapat dilakukan ialah beda eksisi pemberian prezikuantel telah terbukti efektif untuk mengobati sparganosis dapat juga dideteksi dengan pemeriksaan darah dimana tanda umum sparganosis adalah peningkatan jumlah eosinofil yang diduga terlibat dalam penghancuran parasit uji elisa anti-sparganum juga dapat dilakukan serta CT dan MRI untuk mendapat hasil yang signifikan ada epidemiologi penduduknya makan daging katak makan daging jerawan atau darah hewan misalnya katak ular babi ayam tikus dan burung dengan cara yang tidak tepat mungkin menjadi sarana utama yang digunakan penduduk untuk mendapatkan infeksi resiko infeksi sparganosis lebih tinggi pada pria daripada wanita dilakukan pengawasan dan pencegahan yang sangat ketat terhadap hewan maupun bahan asal hewan baik impor ekspor maupun antar daerah studi kasus untuk studi kasusnya sparganosis pada kucing lokal kasus sparganosis pada kucing betina berumur 5 bulan di dan pasar bali dilaporkan oleh kami klinis yang tampak dari infeksi cacing pitas pirometra pada kucing kasus yaitu konsistensi fesis grade 3,5 temuan ini dilaporkan oleh pemilik hewan yang menemukan cacing pada anus kucing kasus saat buang air di liter box X per gram kucing kasus yang didapat 16.900 hal ini menunjukkan intensitas infeksi spirometra pada kucing kasus cukup tinggi hewan kasus ini diterapi dengan pemberian perazik kuantel untuk anak kucing 1 per 2 tablet dan diberikan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 7 hari setiap pemberian evaluasi kucing kasus setelah 2 kali pengobatan terjadi perubahan tanda klinis yang signifikan dari konsistensi fesis dari grade 3,5 menjadi grade 2 yaitu berbentuk jelas dan mudah diambil serta tidak lengket sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh tercuk